Halo guys, kali ini saya akan merangkul film action thriller yang mengikuti Brandon Beckett seorang agen CIA dan sniper dalam misinya mengungkap jaringan perdagangan manusia. Film ini menampilkan aksi intens dan ketegangan dalam dunia penuh konspirasi serta pengkhianatan. Nah sebelum mulai, siapkan dulu kopinya dan ini dia Sniper Rock Mission 2022. Film dimulai dengan suasana malam kota London. Brandon Beckett, seorang agen sniper elite sedang berada di sebuah gedung mengamati gerak-gerik Laura targetnya. Seorang CEO yang ternyata juga menjadi otak di balik sindikat perdagangan manusia dan prostitusi online. Melalui teropongnya, Brandon fokus mengikuti setiap langkah Laura yang tampak sangat frustasi. Sementara itu, rekannya Siro yang merupakan intelijennya terus menghubungi Brandon melalui telepon. Siro terus mendesak Brandon agar mereka harus segera bertindak dan menumbangkan Laura beserta bisnis ilegalnya sesegera mungkin. Baik Brandon maupun Siro memiliki kecurigaan kuat bahwa salah satu agen pemerintah mungkin terlibat dalam memuluskan jalannya bisnis mereka. Di markas target, Simon, salah satu pengelola bisnis haram tersebut, menerima informasi bocoran mengenai rencana penggerebekan yang akan segera dilakukan oleh FBI. Ia dengan cepat memberitahu Mary Jane, yang saat itu sedang melakukan live streaming bersama beberapa wanita lainnya. Dalam kepanikan, Simon menyelipkan sebuah nomor telepon ke saku mantel Mary dan memintanya untuk segera mencari tempat aman sebelum penggerebekan dimulai. Tak lama, Dex yang merupakan kaki tangan Laura pun menyampaikan kabar dari atasannya bahwa 30 menit lagi FBI akan tiba. Dex, Gildi, Rossi, dan beberapa rakan lainnya memutuskan untuk menyingkirkan semua bukti termasuk para wanita di markas tersebut. Dengan kejam, mereka menembak satu persatu wanita yang ada di sana, memastikan tidak ada yang selamat. Bahkan seorang wanita yang mencoba melarikan diri melalui ventilasi udara ditembak mati oleh Gildi saat berusaha kabur. Setelah itu, mereka meninggalkan markas sebelum FBI tiba. Di sisi lain, Brandon yang masih memantau Laura dari jauh melihat pergerakan mencurigakan. Ternyata Kusamo, wakil kepala patroli perbatasan, tiba-tiba muncul untuk bertemu dengan Laura. Brandon terus mencoba menghubungi Shiro untuk melaporkan kejadian itu, namun tidak mendapat jawaban karena Shiro baru saja tiba di markas sindika tersebut. Di sana, ia hanya menemukan ruangan yang kosong dan hanya ada mayat-mayat para wanita yang dibantai tanpa belas kasihan. Selama kemudian, Shiro akhirnya menjawab panggilan Brandon. Brandon segera melaporkan bahwa ia melihat Kusamo yang seharusnya menangkap Laura justru tampak bekerja sama dengannya. Brandon melihat Kusamo berjabat tangan dengannya dan membiarkannya masuk ke dalam mobil. Maka dari itu, Brandon pun menangkap Kusamo. Keesokan harinya di kedutaan besar Amerika Serikat di London, Brandon Beckett sedang berada di kantornya ketika atasannya Gabriel Stone tiba dengan wajah serius. Stone langsung menegur Brandon atas tindakannya menangkap Kusamo hanya berdasarkan firasa tanpa bukti yang kuat. Stone merasa tindakan Brandon itu terlalu gegabah dan tidak sesuai dengan aturan. Brandon berusaha membela diri mencoba meyakinkan Stone dengan menjelaskan secara rinci apa yang dia lihat saat itu. Dia yakin bahwa tindakan Kusamo semalam terhadap Laura sangat mencurigakan dan itulah alasan dia memutuskan untuk menangkapnya. Namun percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika Kusamo muncul di kantor Brandon. Dengan sikap tenang Kusamo menyangkal semua tuduhan dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Siro tidak baik yang membuatnya merasa di fitnah. Dia mengklaim bahwa Siro sedang mencoba menjebaknya. Kusamo juga mengungkapkan kalau Laura mengetahui dirinya sekarang jadi incaran makanya ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Stone yang masih tidak puas dengan penjelasan Brandon tampak semakin kecewa dengan situasi tersebut. Dengan nada tegas Stone meminta Brandon untuk menyerahkan lencana sebagai tanda bahwa dia harus mundur dari tugasnya. Brandon pun meski dengan berat hati terpaksa melepaskan lencana di depan Stone. Scene berpindah ke markas baru Dex. Dia baru menyadari dari 10 targetnya hanya 9 yang terbunuh. Sementara satu wanita yaitu Mary Jane melarikan diri. Kini Mary sekarang berada di kantor polisi. Lebih buruk lagi FBI akan segera menjemputnya. Dex menjadi cemas. Ia lalu memerintahkan Gildy dan Rosie membunuh Mary sebelum FBI mengetahui kebenaran siapa dibalik itu semua. Gildy dan Rosie segera bergegas menuju kantor polisi. Sesampainya di sana mereka mengamati area sekitar dengan cermat mencari tempat yang aman untuk membidik Mary. Dengan suasana yang tegang mereka menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Tak lama kemudian Siro datang dengan tujuan menjemput Mary. Di dalam kantor polisi Siro memperlihatkan beberapa foto kepada Mary. Ketika ia menunjukkan foto Kusamo Mary langsung mengangguk menandakan bahwa ia pernah melihat orang tersebut. Siro kemudian meminta Mary untuk menghubungi Simon yang sebelumnya membantunya melarikan diri. Namun Mary tidak menemukan kertas dengan nomor telepon Simon. Lalu Siro meminta izin kepada petugas untuk membawa Mary pulang. Sayangnya petugas menolak permintaan Siro karena nomor lencana tidak terdaftar dalam sistem. Setelah sebelumnya databasenya telah dihapus oleh pemerintah. Sementara itu Gildy yang sudah lama membidik Mary dari kejauhan melepaskan tembakan. Namun tembakannya meleset dan malah mengenai seorang petugas polisi. Karena pada saat bersamaan Mary merunduk untuk mengambil kertas yang berisi nomor telepon Simon yang ia cari. Siro lalu dengan cepat membawa Mary kabur meninggalkan kantor polisi. Di sisi lain Brandon bertemu dengan Stone di luar jam kerja. Dalam percakapan itu Stone mengakui bahwa ia sebenarnya percaya kusamu telah disogok dan bertanggung jawab atas sejumlah tindakan kotor. Namun Stone tampak acu tak acu menolak membantu Brandon karena merasa itu semua sia-sia. Stone menjelaskan bahwa kasus seperti ini bukanlah hal baru baginya. 40 tahun yang lalu Stone seperti Brandon pernah berjuang untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan integritas hukum. Namun pengalaman panjangnya membuatnya merasa usaha itu sia-sia. Beberapa koruptor dan penjahat lolos begitu saja karena celah teknis. Dan meskipun Stone pernah menangkap mafia di dalam instansi pemerintahan, orang-orang itu tetap lolos, bahkan dipromosikan. Stone kini merasa bahwa keadilan sejati sulit dicapai, membuatnya enggan melawan sistem yang rusak. Mendengar hal itu Brandon tampak kecewa dan pergi begitu saja. Kembali ke Dex, ia langsung melihat wajah murung Gildy dan Rosie yang menandakan bahwa mereka telah gagal menjalankan tugas. Mengetahui hal ini Dex langsung murka, amarahnya meledak. Ia mengamuk dan membanting kursi dengan frustasi. Di sisi lain, Simon yang menyadari kegagalan Gildy dan Rosie dalam membunuh Mary tampak senang secara diam-diam. Ekspresi Simon yang berbeda dari yang lain tidak luput dari perhatian rekannya membuat mereka mulai curiga terhadapnya. Sementara itu, Siro dan Mary tiba di rumah mantan istrinya, Sally. Siro berencana untuk tinggal sementara waktu di sana, karena menurutnya itu adalah tempat paling aman untuk saat ini. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh suami Sally yang bernama Sidney. Sidney sangat senang dan mengatakan kalau Siro bisa tinggal dengan mereka kapan saja. Namun Sally tidak setuju, ia hanya mengizinkan Siro bersama Mary tinggal semalam saja. Tak lama kemudian, Brandon datang. Siro memperkenalkan Brandon kalau dia adalah anggota CIA sekaligus penembak terbaik. Sidney kemudian mengajak mereka makan malam bersama. Setelah makan malam, Brandon mengajak Siro berbincang secara pribadi. Brandon menanyakan apa langkah selanjutnya setelah mereka diskors. Siro pun mengatakan kalau esok hari kita akan menemui teman lama yang bisa membantunya yang bernama Lady Dad. Lady Dad sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di Baltimore Hills dan memiliki seorang teman hacker bernama Pete. Pagi itu Brandon, Siro, dan Mary tiba di kota tersebut lalu berpencar untuk mencari Lady. Ketika Lady melihat Brandon mendekati kafe, ia segera bersembunyi dan menginstruksikan Pete untuk membawa Brandon ke tempat yang lebih terpencil. Pete pun segera memandu Brandon ke lokasi yang sepi lalu meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba Lady muncul dari belakang dan tanpa peringatan menghajar Brandon. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka, karena keduanya memiliki kemampuan bertarung yang hampir sama. Meskipun pertarungan berlangsung intens sebelum situasi semakin memburuk, Siro tiba di tempat kejadian dan segera melerai mereka. Berkata kita semua di sini adalah teman. Lady kemudian membawa mereka ke apartemennya. Setibanya di sana, Lady memberi waktu 30 menit untuk menjelaskan alasan kedatangan mereka. Siro langsung mengambil kesempatan itu untuk memaparkan situasi yang mereka hadapi, serta memohon bantuan Lady. Namun, Lady dengan tegas menolak tawaran tersebut. Saat situasi tampak buntu, Mary akhirnya angkat bicara. Dengan suara penuh emosi dan sedih, ia menceritakan bagaimana ia bisa terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Mary menjelaskan bahwa ia ditipu oleh kelompok yang memberitahunya bahwa orang tuanya telah meninggal. Sehingga ia tumbuh besar berpindah-pindah di pantai asuhan. Di salah satu pantai asuhan, mereka menemukan Mary. Pada saat itu, ia mengira mereka orang baik karena mereka berjanji akan mempertemukannya dengan orang tuanya dan mengungkap bahwa ia memiliki adik laki-laki. Namun, kenyataannya jauh lebih kelam. Mary dibawa menggunakan kontainer tanpa makanan atau minuman bersama sembilan gadis lainnya. Saat tiba di tujuan, nasibnya semakin buruk. Mary dijadikan PSK tidak diizinkan meninggalkan kompleks tempat ia ditahan, apalagi menghubungi dunia luar. Tidak ada telepon, tidak ada teman, dan ia dipaksa tetap di dalam. Bahkan, Mary dipaksa melucuti pakaiannya di depan kamera, di mana video tersebut dijual untuk Bitcoin. Mary mengatakan kalau sembilan gadis tersebut telah dibunuh kecuali dirinya karena salah satu anak buah mereka mempunyai hati yang baik, mau menolongnya melarikan diri. Namun sekarang Mary menjadi target mereka, karena ia mengetahui siapa saja orang-orang di balik jaringan perdagangan tersebut, termasuk mereka yang telah mengkhianati Shiro dan Brandon. Mendengar hal itu, Lady pun terdiam sejenak. Meskipun awalnya menolak, cerita Mary membuat Lady bersedia menolong mereka. Lady lalu mengatakan apa rencana selanjutnya. Shiro merasa senang mendengar keputusan Lady untuk membantu mereka. Dengan antusias, ia mulai menjelaskan rencananya. Langkah pertama adalah menghubungi Simon, orang yang sebelumnya telah membantu Mary melarikan diri. Shiro berharap Simon bisa memberikan informasi tentang kapan pengiriman gadis berikutnya dan lokasi markas operasi baru mereka. Namun, saat Shiro meminta nomor kontak Simon, Brandon tampak ragu. Ia tidak sepenuhnya percaya pada penggunaan ponsel meskipun sudah dienkripsi karena risiko penyadapan masih tinggi. Lady lalu memberikan solusi dan membawa mereka menemui Pete. Setelah sampai di rumah Pete, Mary langsung menghubungi Simon. Namun sayangnya, ia mengangkat telpon bukan Simon, melainkan temannya. Orang tersebut tidak memberikan balasan apapun dan langsung memutuskan sambungan. Curiga, teman Simon segera melaporkan panggilan itu kepada Dex. Tak lama setelah itu, Dex meminjam ponsel Simon dengan alasan menggunakan senter untuk mencari sesuatu. Saat itu ponsel terus berdering. Dex meminta Simon untuk menjawab panggilan tersebut dan menyalakan pengeras suara. Ketika panggilan diterima, nyata itu adalah Mary yang menghubungi. Simon ketakutan dalam menjawab panggilan Mary. Dalam percakapan singkat itu, Mary meminta Simon untuk menemuinya dan Simon meminta alamat pertemuannya. Setelah menutup telpon, Dex segera menyusun rencana. Ia menyadari ini adalah peluang emas untuk menangkap Mary tanpa membuatnya curiga. Dex memutuskan untuk memantau pertemuan itu dari kejauhan agar tidak terkesan sebagai penyergapan dan supaya Mary serta kelompoknya tetap merasa aman. Dex kemudian memberikan instruksi pada Rosie untuk tetap tinggal di markas demi berjaga-jaga. Sementara itu, Relic, Gildy, dan Simon harus ikut bersama Dex untuk memastikan rencana berjalan lancar. Dengan susunan tim tersebut, Dex berharap dapat menangkap Mary dengan mudah tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, di sisi lain, Brandon, Siro, Lady, Mary, dan Pete sedang bersantai di tempat Pete, menikmati soda yang ada di rumah Pete. Terlihat saat itu, Mary dan Pete mulai akrab. Mereka berbincang dengan hangat. Pete memberitahu Mary bahwa dia sedang mengembangkan sebuah aplikasi berbasis podcast yang berisi program teka-teki yang interaktif. dan mereka berdua terlihat tertarik membahas ide tersebut. Di sisi lain, Lady tengah bercerita kepada Siro dan Brandon tentang pengalaman pribadinya saat berhasil melarikan diri dari Jepang. Scene kemudian berpindah ke Stone yang sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kantornya. Namun, tiba-tiba sekretarisnya muncul membawa sebuah dokumen dari Kusamo. Stone yang awalnya berencana pergi memutuskan untuk tetap tinggal dan membuka dokumen tersebut. Di dalamnya terdapat laporan kematian Laura. Disertai foto Laura yang ditemukan meninggal di bathtub dan juga sebuah botol pil yang bertuliskan Utica New York. Melihat laporan itu, Stone terkejut dan mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Meskipun sebelumnya dia tidak tertarik untuk menyelidiki kasus ini karena akan segera pensiun namun kematian Laura kini menarik perhatiannya. Stone merasa kematian Laura adalah rekayasa dari seseorang. Stone kemudian mengatur pertemuan dengan Kusamo di sebuah kafe. Saat bertemu, Stone menekan Kusamo untuk menceritakan lebih lanjut tentang Utica yang ia tahu terkait dengan kematian Laura karena Kusamo sebelumnya mengurus kasus tersebut. Namun, Kusamo tidak memberi penjelasan yang jelas. Sebaliknya, ia mencoba menyuruh Stone agar tidak ikut campur dalam kasus ini. Namun, kali ini Stone berbeda. Ia menolak untuk mundur dan justru mendukung upaya Brandon dan Siro. Stone dengan tegas meminta keduanya agar jangan pernah berhenti sampai mereka membongkar kasus ini. Sementara itu, di meja makan, Lady dan Siro duduk bersama berbincang-bincang karena keduanya tidak bisa tidur. Siro berterima kasih kepada Lady atas bantuan dan keramahannya. Ia merasa berhutang budi pada Lady karena telah membantunya dalam situasi sulit ini. Namun, Lady justru mengingatkan Siro bahwa kisah hidupnya memiliki kemiripan dengan Mary. Lady dan Mary sama-sama pernah hidup di panti asuhan dan diadopsi oleh keluarga yang tidak benar-benar peduli untuk membesarkannya dengan kasih sayang. Di sini terungkap kalau Lady mau membantu mereka bukan untuk Siro melainkan demi wanita-wanita seperti Mary yang terjebak dalam nasib buruk seperti yang pernah ia alami. Di sisi lain Dex, Simon, Gildy, dan Relic sudah hampir sampai di kota tujuannya. Keesokan paginya Mary menerima pesan dari Simon bahwa mereka akan tiba di tempat pertemuan dalam 20 menit. Sebelum berangkat Siro, Brandon, Lady, dan juga Mary sedang menyusun rencana untuk menjalankan misinya supaya mereka tidak mengira dirinya telah menjebak mereka. Karena sebelumnya mereka tahu kalau Mary bersama Siro saat penyergapan di kantor polisi. Di sisi lain Dex dan timnya sudah tiba di lokasi. Gildy mengambil posisi di atas gedung untuk membidik Mary dari kejauhan. Tak lama Simon kemudian menerima pesan terakhir bahwa Mary akan segera tiba. Namun setelah Simon menyampaikan pesan itu Dex membunuhnya dan mulai menyusun rencana selanjutnya. Singkat cerita misi pun dimulai. Lady tiba lebih dulu di teras kafe diikuti oleh Mary beberapa saat kemudian. Relic anak buah Dex sudah berada di sana mengawasi tanpa menyadari bahwa Lady adalah lawannya. Begitu pula Lady yang tidak tahu bahwa Relic adalah musuh. Sementara itu Brandon dan Siro sedang mencari posisi ideal di gedung seberang untuk berjaga-jaga jika situasi memburuk. Namun tanpa mereka sadari mereka sebenarnya berada di gedung yang sama dengan Dex dan anak buahnya. Dex di atap sementara Brandon dan Siro di lantai bawah. Setelah beberapa lama menunggu Mary dan Lady mulai merasa ada yang aneh karena Simon tak kunjung muncul. Lady mulai mencurigai pria yang duduk di depan mereka. Dari gedung seberang Siro yang mengemati situasi juga mulai curiga terhadap Relic. Lady yang sudah memiliki firasat buruk mulai mempersiapkan diri. Saat sebuah kelakson terdengar Mary panik dan berdiri begitu pula Relic. Tepat saat itu Dex memerintahkan Gildy untuk menembak namun tembakannya meleset dan hanya mengenai gelas di depan Mary. Lady yang sudah siap berhasil menarik Mary dan menyelamatkannya dari tembakan tersebut. Lady menyuruh Mary mencari perlindungan sementara ia akan menghadapi Relic. Gildy terus berusaha menembak Mary namun gagal mengenai sasarannya. Sementara itu Brandon yang juga mengamati dari kejauhan terkejut mengetahui ada penembak lain dan menyadari bahwa penembak tersebut berada tepat di atas mereka. Siro kemudian bergegas menuju atap untuk menghentikan Gildy. Dex kecewa dengan kegagalan Gildy memutuskan untuk turun dan menangani sendiri. Namun saat keluar dari lift Dex dihadang oleh Siro dan perkelahian sengit pun terjadi di dalam lift. Akhirnya Siro berhasil melumpuhkan Dex. Di sisi lain Lady dan Relic saling berbalas tembakan. Relic bersembunyi di balik beton sementara Lady berlindung di balik tong sampah. Sebuah truk tiba-tiba berhenti di antara mereka memberi masing-masing perlindungan sementara. Saat truk pergi Lady dan Relic sering berhadapan dan terlibat dalam pertarungan sengit. Tiba-tiba sebuah mobil polisi mendekat membuat Lady melarikan diri. Relic yang terjebak mengancam seorang warga sekitar. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh Brandon menembaknya tepat di kepala dari kejauhan. Gildy yang masih membidik Mary terlihat oleh polisi yang mengira dia adalah penembak Relic. Panik Gildy bergegas turun dan melarikan diri menggunakan mobil yang terparkir di area lokasi sebelum polisi bisa mengenalinya. Setelah kejadian itu mereka kembali ke apartemen Lady. Namun mereka merasa kecewa karena misi tidak berjalan sesuai rencana. Simon tidak pernah muncul dan rencana penyergapan gagal. Zero kemudian menunjukkan ponsel milik Dex yang ia ambil namun ponsel tersebut terkunci dengan kata Sandy yang tidak bisa mereka buka. Dalam situasi frustasi Brandon tiba-tiba teringat Pete yang merupakan seorang hacker. Singkat cerita mereka tiba di tempat Pete. Setelah melihat ponsel Dex Pete mengonfirmasi bahwa ponsel tersebut terenkripsi. Namun ia meyakinkan mereka bahwa itu bukan masalah besar. Dengan cepat Pete mengutak atik ponsel tersebut dan berhasil membuka pesan berisi lokasi pengiriman serta ID kontainer. Dalam pesan tersebut juga terdapat database yang mencantumkan 12 nama perempuan yang menjadi target Laura. Mengetahui hal ini Zero segera memutuskan untuk bergerak cepat menuju lokasi penyimpanan kontainer yang berada di pelabuhan Philadelphia. Sedangkan Mary diminta untuk tetap bersama Pete karena tempat tersebut dianggap aman. Di sisi lain Gildy tiba di markas dan disambut dengan pelukan hangat oleh saudaranya. Rossi Rossi merasa lega karena Gildy berhasil selamat. Sementara Dex dan anggota tim lainnya telah tewas dalam misi sebelumnya. Sementara itu Stone menyelinap masuk ke rumah Kusamo setelah memastikan Kusamo keluar. Di dalam Stone mulai mencari barang bukti keterlibatan Kusamo. Setelah beberapa saat dia menemukan sebuah berkas yang menarik perhatiannya. Ketika Stone membuka berkas tersebut dia menyadari bahwa isinya adalah laporan palsu tentang kematian Laura yang dipalsukan untuk terlihat seperti bunuh diri. Hal ini mengonfirmasi kecuriganya bahwa kematian Laura adalah rekayasa dan Kusamo berada di balik rencana itu. Namun tiba-tiba Kusamo muncul menodongkan pistol karaston. Dalam sekejap Stone berreaksi cepat mengantam Kusamo lalu melahirkan diri dan bersembunyi untuk menghindari serangan balasan. Di sisi lain Siro, Brandon dan Lady telah tiba di pelabuhan. Brandon mengambil posisi di atas tumpukan kontainer mempersiapkan senapannya untuk membidik anak buah Laura yang sedang sibuk menurunkan barang-barang dari mobil angkutan. Sementara itu Lady yang bersembunyi di balik salah satu kontainer melihat seorang anak buah Laura mendekatinya. Tanpa ragu Lady melancarkan serangan cepat dan mengajar orang tersebut sebelum ia sempat menyadari keberadaannya. Lady bergerak perlahan mengendap-endap mendekati salah satu anak buah Laura. Tanpa disadari ia menghajar pria itu hingga terjatuh. Namun aksinya menarik perhatian anak buah lainnya yang segera mengarahkan tembakan ke arah Lady. Dengan sigap Lady menghindar dan berlari mencari tempat aman. Dalam keadaan terdesak Brandon yang sudah siap di atas kontainer segera menembak penyerang tersebut melumpuhkannya. Sementara itu Gildy dan Rosie yang bersembunyi tidak jauh dari sana melihat situasi semakin tegang. Mereka sadar ada penembak Jitu yang kembali mengincar dan misi mereka kini terancam gagal. Mereka pun mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk melawan dan melindungi rencana mereka. Gildy segera membagi tugas ia naik ke atas kapal bersiap untuk menembak sementara Rosie memanjat ke atas kontainer setelah melihat Siro turun. Ketika Rosie sampai di atas kontainer ia langsung menyerang Brandon dari belakang. Beruntung Brandon mendengar gerakannya dan berhasil membalikan keadaan menghantam Rosie dan menodongkan senjata ke perutnya. Melihat situasi tersebut Gildy yang berada di kapal mencoba menembak Brandon untuk menyelamatkan Rosie namun tembakannya meleset. Peluru itu malah membuat senjata Brandon terjatuh dan hampir mengenai Siro di bawah. Ketegangan meningkat ketika Brandon dan Rosie terlibat baku hantam di atas kontainer. Sementara Siro mencoba mencari cara untuk membantu dari bawah. Siro segera menggunakan teropongnya untuk mencari posisi Gildy. Sementara itu pertarungan sengit terjadi antara Brandon dan Rosie. Keduanya sama-sama kuat dan terus saling serang. Ketika Brandon merangkak untuk mengambil pisau yang ada di dekatnya Gildy yang melihat kesempatan itu melepaskan tembakan dari atas kapal. Namun tembakannya meleset dan justru mengenai Rosie yang tanpa sengaja berdiri di jalur tembak. Rosie terjatuh membuat Gildy terpukul dan shock melihat saudaranya terluka parah. Di saat yang sama Siro menemukan posisi Gildy dan dengan cepat menembaknya dari kejauhan dan berhasil melumpukannya. Di lain tempat Kusamo terlihat sedang mencari-cari tempat persembunyian dari Stone. Saat Kusamo merunduk di bawah ranjang dan menembak tiba-tiba Stone muncul dan langsung mengantam Kusamo membuatnya tak sadarkan diri. Kembali ke pelabuhan pihak kepolisian tiba di lokasi dan membebaskan para gadis yang disekap. Di tengah situasi tersebut Brandon menerima telepon dari Stone. Stone memberitahunya bahwa ia baru saja memborgol Kusamo dan menemukan bukti bahwa Laura Lech memalsukan kematiannya. Stone juga mengungkapkan bahwa berkat bantuan Kusamo Laura kemungkinan saat ini berada di Amerika. Mendengar informasi itu Brandon teringat pertemuan awal antara Laura dan Kusamo yang sebenarnya adalah untuk merencanakan pemalsuan kematian Laura. Brandon menduga bahwa Laura telah menyamar dan berbaur dengan para wanita yang akan diselundupkan ke Amerika memberinya identitas baru yang aman di sana. Menyadari akan hal itu Brandon pun langsung mengejar ambulans dan Shiro yang melihat Brandon dengan cepat ikut dengannya. Ternyata mereka terlambat. Laura sudah melarikan diri dan membunuh para petugas medis di dalam mobil tersebut. Laura yang berjalan kaki untuk melarikan diri tiba-tiba dihampiri oleh sebuah mobil yang menawarkan tumpangan. Ternyata pengemudinya adalah Mary. Tanpa basa-basi Mary yang menyimpan dendam mendalam terhadap Laura langsung menikamnya berulang kali hingga tewas lalu menurunkan jasadnya di tengah jalan. Tak lama kemudian Brandon, Shiro dan Lady menemukan mayat Laura di lokasi tersebut. Lady lalu memberi tahu bahwa sebelumnya Pete mengabarkan bahwa Mary telah pergi dengan menggunakan mobil Pete. Mereka pun yakin bahwa Mary yang telah membunuh Laura. Kita harus kembali ke US Keesokan harinya di ruang sidang Stone mengumumkan bahwa ia akan resmi pensiun dari CIA. Namun ia memutuskan untuk menunda pensiunnya karena berencana membentuk tim GRID ke loba respon dan intelijen tim bersama Brandon, Shiro dan Lady untuk menghadapi ancaman baru di masa depan. Dan untuk menonton kelanjutannya linknya ada di deskripsi. Dengan begitu film pun berlanjut. sebenarnya itu Isabella. yang kedua. Terima kasih.